Perang lokal yang terjadi di Wano Kuni Ingin menyelesaikan cerita One Piece dalam 5 tahun ke depan Dan hal itu hanya bisa terwujud Jika dalam waktu dekat Perang puncak untuk memperebutkan One Piece meletus Sehingga kami berpikir Perang Wano inilah perang puncak Yang sudah dipersiapkan oleh Eichiro Oda Untuk mengakhiri cerita One Piece Dalam 5 tahun ke depan Bagaimana ceritanya perang lokal di Wano Kuni Bisa menjadi perang global yang menyeret Para petinggi pemerintah dunia untuk ikut terlibat Bisa kalian tonton dalam video kami sebelumnya Yang berjudul Perang Wano Skypia dan Danau Toba Nah menurut kami Dalam perang puncak ini Akan ada 2 petinggi marin yang tewas Yang pertama adalah Fleet Admiral Sakazuki Dan satunya lagi adalah Seorang Admiral entah itu Kizaru, Fujitora atau Green Bull Fleet Admiral Sakazuki Menjadi kandidat paling kuat Untuk ditiadakan karena dia sudah Pernah meniadakan karakter lain Dia adalah salah satu karakter Yang paling dibenci di dalam cerita One Piece Hal ini tidak terlepas dari fakta Bahwa dia adalah pelaku utama Dalam kasus meninggalnya Port Gas di Ace Dalam perang besar Marineford Sehingga dia menanggung dendam yang sangat berat Baik dari pihak keluarga Ace Ataupun dari para fans Luffy dan Sabo Punya kans yang paling besar Untuk mengoploki Sakazuki hingga game over Sebagai bentuk balas budi mereka Kepada pemegang otoritas tertinggi Di angkatan laut saat ini Yang telah mengirim saudara mereka ke surga Meskipun tidak menutup kemungkinan Akan ada karakter lain yang mengoplokinya Hingga game over Seperti Kurohige yang mengincar kekuatan Buah Iblisnya Hingga Kaido dan Big Mom Yang bisa saja kalap Karena tidak bisa-bisa menghabisi Luffy Nah yang satunya lagi Kami masih belum yakin Bisa saja Kizaru, Fujitora Atau Green Bull Tapi menurut kami Fujitora tidak akan tewas Karena dialah yang menurut kami Paling cocok Untuk menggantikan Sakazuki Yang telah berpulang ke alam baka Bakayaru Nah spekulasi ngeri semacam ini Muncul begitu saja di kepala kami Setelah menemukan ada dua orang Vice Admiral Yang memiliki karakteristik-karakteristik Seorang Admiral Karakteristik-karakteristik seorang Admiral Yang selalu diterapkan oleh Ichiro Oda Sejak era Sengoku menjadi seorang Fleet Admiral Adalah sebagai berikut Para Admiral memiliki nama alias Yang merupakan kombinasi dari nama warna Dan nama binatang Nama alias Sakazuki adalah Akainu Aka berarti merah Dan Inu berarti anjing Anjing merah Nama alias Borsalino adalah Kizaru Ki berarti kuning Dan Zaru berarti monyet Monyet kuning Nama alias Kuzan adalah Aokiji 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 berarti biru Dan Kiji berarti burung pegar Pegar biru Nama alias Iso adalah Fujitora Fuji berarti ungu dan Tora berarti harimau Harimau ungu Dan nama alias Admiral yang terakhir adalah Ryoku Gyu atau Green Bull Yang berarti banteng hijau Wajah para Admiral Konon juga terinspirasi Dari wajah aktor kawakan Jepang Konon katanya Wajah Akainu terinspirasi Dari penampilan aktor senior Jepang Yang bernama Bunta Sugawara Sementara nama asli Akainu Sakazuki Dipercaya diambil dari Tiga judul film yang dibintangi Oleh Bunta Sugawara Yang memiliki unsur kata Sakazuki Yaitu Kyodai Jingi Gyakuen no Sakazuki Yang rilis tahun 1968 Soshiki Boryoku Kyodai Sakazuki Yang rilis tahun 1969 Dan Gendai Yakuza Sakazuki Kaishimasu Yang rilis tahun 1971 Bahkan menurut informasi yang terdapat Dalam SBS volume 59 Tanggal lahir Akainu pun Disamakan dengan tanggal lahir Sugawara Yaitu 16 Agustus Berikutnya ada Kizaru Yang konon penampilannya terinspirasi Dari aktor senior Jepang Bernama Kunye Tanaka Sementara nama asli Kizaru Yaitu Bursalino Serta kostum yang dikenakannya Konon diadaptasi dari karakter Yang diperankan oleh Kunye Tanaka Dalam salah satu seri film Toraku Hyaro Yang juga bernama Bursalino Dan menurut informasi yang terdapat Dalam SBS volume 59 Tanggal lahir Kizaru Juga sama dengan tanggal lahir Kunye Tanaka Yaitu 23 November Berikutnya adalah Aokiji Yang konon penampilannya terinspirasi Dari aktor senior Jepang Bernama Yusaku Matsuda Dan tanggal lahirnya Aokiji pun Juga disamakan dengan tanggal lahir Matsuda Yaitu 21 September Berdasarkan informasi yang terdapat Dalam SBS volume 59 Berikutnya Fujitora Yang konon penampilannya Diadaptasi dari penampilan aktor senior Jepang Bernama Shintaro Katsu Atau lebih tepatnya Diadaptasi dari salah satu karakter ikonik Yang pernah diperankan oleh Shintaro Katsu Yaitu Zatoichi The Blind Swordsman Dan Admiral terakhir Green Bull Penampilannya dipercaya oleh para fans Juga akan diadaptasi dari wajah Salah satu aktor kawakan Jepang Seperti pola penggambaran Karakter keempat Admiral sebelumnya Meskipun pada kenyataannya Sampai mengawanti chapter 972 Wujud full bodinya Green Bull Masih belum diperlihatkan juga Nah dari kedua pola khusus Yang diterapkan oleh Eichiro Oda Dalam penamaan dan penggambaran Para Admiral Kami menemukan ada dua orang Vice Admiral Yang memiliki pola penamaan Dan pola penggambaran yang sama Yang mana hal inilah yang kemudian Mendasari spekulasi kami Kalau kelak akan ada dua orang Admiral yang tewas Dan dua orang Vice Admiral inilah Yang akan menggantikan posisinya Kedua Vice Admiral tersebut Adalah Gion dan Toki Kake Yang pertama kali muncul dalam cerita canon Pada mengawanti chapter 907 Nama alias Gion adalah Momosagi Yang berarti Pink Rabbit Atau Kelinci Merah Jambu Bukan Marmut Merah Jambu Dan wajah karakter ini Konon terinspirasi dari aktris kawakan Jepang Bernama Michio Ogure Yang sangat identik dengan Tai Lalat di dagunya Sementara yang satunya Toki Kake Memiliki nama alias Chaton Atau Babi Coklat Dan penampilan Toki Kake Konon terinspirasi dari aktor kawakan Jepang Yang bernama Yoshi Atsumi Terkhusus dalam perannya Sebagai karakter Torajiro Kuruma Dalam seri film Torasan Kedua karakter ini Memiliki nama alias Yang merupakan gabungan Dari nama warna dan binatang Serta memiliki penampilan Yang diadaptasi dari tokoh Atau karakter yang pernah diperankan Oleh salah satu aktor Atau aktris kawakan Jepang Sehingga cukup rasanya bagi kami Untuk menjadikan kedua karakter ini Sebagai kandidat Admiral Terkuat di masa depan Nah berbekal dari dua pola penamaan Dan penggambaran para Admiral Yang dimiliki oleh kedua karakter ini Kami pun mencetuskan teori spekulatif Kalau kelak akan ada dua orang Admiral Yang tewas Dan posisinya akan digantikan oleh dua orang ini Atau setidaknya Satu fleet Admiral tewas Dan satu Admiral pensiun Sehingga jika salah satu Admiral Naik pangkat menjadi fleet Admiral Maka akan ada dua kursi Admiral yang kosong Yang bisa diduduki oleh Gion dan Tokikake Spekulasi ini menurut kami semakin kuat Karena faktanya Pada SBS Vol. 74 Echi Roda menyebutkan Kalau Momo Sagi Sebenarnya adalah kandidat Admiral Setelah Aoki Jirisen Dan Akainu naik pangkat Namun pada akhirnya Dia kalah bersaing dengan Fujitora Dan Ryoku Gyu Hal serupa juga terjadi Pada sosok Tokikake Pada SBS Vol. 75 Echi Roda menyebutkan Kalau pada mulanya Beliau ingin mengambil tema Journey to the West Untuk ketiga Admiral yang baru Yaitu Monkey, Pig, dan Kappa Posisi Monkey Sudah ada yang mengisi Yaitu Kizaru Sehingga tinggal menentukan Siapa si Babi dan Kappa Dimana posisi Babi Rencananya akan diduduki Oleh si Babi Coklat Tokikake Namun karena suatu alasan tertentu Echi Roda membatalkan Niatnya tersebut Dan mengganti Pig dan Kappa Dengan Tiger and Bull Fujitora dan Ryoku Gyu Ada kemungkinan Batalnya Pig dan Kappa Menjadi seorang Admiral Berhubungan dengan Akan dimunculkannya Karakter Kawamatsu the Kappa Beberapa ratus chapter Setelahnya Pola penamaan dan penampakan Admiral yang seperti ini Sebenarnya bukanlah Sesuatu yang wajib Karena faktanya Tiga Admiral di era Goldie Roger Tidak memiliki pola penamaan Dan penampakan yang seperti ini Contohnya saja Sengoku Julukannya adalah Sengoku the Buddha Tidak ada unsur nama warna Dan binatang Di dalam nama aliasnya Dan sampai saat ini Juga belum dikonfirmasi Apakah wajah dan penampilannya Sengoku Terinspirasi dari sosok Aktor Kawakan Jepang Atau tidak Hal ini juga berlaku Pada sosok dua Admiral lain Yang satu angkatan Dengan Sengoku Siapa saja kah mereka Akan kami bahas Dalam video kami yang berikutnya So Subscribe this channel And tap the bell icon To get notified Every time this channel Uploads a new video Nah menurut kalian Siapakah dua orang Admiral Yang layak untuk ditiadakan Agar dua kursi Admiral Yang kosong Bisa diduduki oleh Gion dan Tokikake Dan apakah Mereka memang harus Dialmarhumkan Atau hanya perlu Dipensiunkan saja Tuliskan pendapat kalian Di kolom komentar Agar bisa dijadikan Bahan diskusi Dengan para fans One Piece lainnya Tuliskan komentar kalian Dalam bahasa yang baik Dan sopan Karena di era digital ini Ujung jarimu Adalah harimaumu So Pie menurutmu Cah Terima kasih sudah Mampir ke channel kami Jangan lupa like, share Dan subscribe Jika menurut kalian Video-video kami Juga menarik untuk ditonton Sampai ketemu lagi Dalam video kami yang berikutnya Dan maturnuun Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share